nasi goreng mau bikin nasi goreng mau bikin nasi goreng dari Ajinomoto ada yang udah pernah coba kalau saya sih belum mau coba ya Ajinomoto sajiku bumbu praktis wow ini praktis ya ada yang praktis dari sajiku rasa ayam pasti enak rasa ayam untuk 2-4 porsi halal bumbu siap pakai dari PT produksi oleh PT Ajinomoto Indonesia buat bersih 20 gram BPOM ada nasi goreng sembunyi ini ada resepnya bikin nasi putih, tongkol, telur kangkung, jago manis, garam, minyak goreng, merica dibalur pakai telur kocok telur, garam, merica dan dari satu persatu hingga matang isinya tumis tongkol, jago manis, kangkung, nasi putih enak banget nih aduh bikin ngiler nih jadi lapar ya ini sajiku bumbu nasi goreng rasa ayam adalah perpaduan bumbu dan rempah pilihan yang dikeringkan untuk membuat nasi goreng rasa ayam yang lezat dengan cara praktis dan lengkap tanpa tambahan bumbu lainnya mudah digunakan untuk masakan sehari-hari panaskan minyak goreng secukupnya tambahkan telur daging ayam dan sayuran bila suka masukkan 2 piring nasi nasi putih setelah nasi putih panas taburkan sajiku ke nasi goreng eh taburkan sajiku ke nasi goreng rata ayam, aduk sebelum rata sajikan selagi hangat ini spider 2003 ya ada apa nih ada 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 ini telfon-telfon ini ya pokoknya telfon-telfon lah nasi goreng aneka gorengan aneka sayur banyak nih disisiannya kan ya oh nasi goreng rasa ayam rasa pedat rasa kecap aneka gorengan ada juga nih ayam goreng ikan goreng telur dan tempe aneka sayur sayur sop sayur asem capcai atau ayam oh iya 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 oke deh ini komposisi garam apa di mel toh dextreme lengat rasa lemak ayam oh pake lemak ayam gula bawang bombay cabai merah bawang putih warna alami lengat rasa ekstra dingin ayam karis alami udah deh ya udah deh lama aja deh ah kita buka langsung aja ya nasinya udah di panci iya kan coba gitu hmm harun juga nih bumbunya begini ya tuh bumbunya tabur and practice langsung di ceburin saja jangan pake mikir-mikir lagi ya kan nasi sejarah 2 piring nasinya nasi 2 piring ya ini ini nggak 2 piring nih ini begini aja minyakit dikit aja iya kan diaduk dulu di panci sebelum dimasak biasanya kan langsung dimasak nih ini kayak nggak lengket-lengket minyaknya sedikit aja ya kan langsung dikasih bumbu diaduk dulu biar rata nanti baru digoreng sebentar aja kita digoreng dimasak ya lah digoreng hmm sebenarnya menggiurkan banget tuh bawanya coba doa dikit ya hmm 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 gurih-guri enak gurih-guri enak ini pake telur eh saya pake telur telur ceprok hmm maknus ya kan langsung kita masak ya oke ini bentuk kayak gini nih ini belum 2 piring udah gurih sih kalau 2 piring lepas-lepas itu rasanya ya iya kali ya oke langsung ke kompor goreng sajiku wah nasi goreng sajiku ini setel Wow becik banget hmm hmm harum banget nasi goreng harum pakai bawang goreng bawang goreng becik banget pakai bawang goreng jadi praktis dan nikmat hmm 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 tinggal ayam goreng enak banget boleh coba mam oke mam gampang ya mam terima kasih mam jangan lupa like dan subscribe dadah